Bisa untuk membahas terkait aksi perempuan bersenjata yang berniat menerobos ke arah istana negara. Kami sudah terhubung bersama dengan pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Selamat sore, Mas Ken. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Mas Ken, kalau kita melihat begitu ya, aksi yang dilakukan oleh perempuan bersenjata pada pagi tadi ke istana negara. Anda melihatnya apakah memang ini sudah dengan perencanaan yang matang, siapa targetnya, Mas Ken? Ya, saya melihat kasus ini seperti kita kembali ke kasus sebelumnya di Mabes Polri. Jadi, terlepas dari ini, terafiliasi dengan Jari Risme walaupun tidak, tapi aksi ini yang jelas sudah cukup sukses untuk membuat gaduh, membuat takut masyarakat seolah-olah ini mengerikan. Karena bagaimanapun, walaupun mungkin proyektilnya ada potindak ketika bawa senjata api, ini sudah sukses membuat resah kepada masyarakat. Ya, menariknya persoalan ini, walaupun dia tidak berafiliasi, tapi menurut saya lebih bahaya, karena kalau yang sudah terafiliasi dengan jaringan terorisme biasanya sudah termonitor. Namun persoalan seperti ini, ini justru biasanya lepas dari pantauan aparat, karena mereka hanya punya keberanian, punya kesempatan sehingga mereka bisa melakukan. Dan biasanya terpaparnya ini kan biasanya hanya dibiasa lewat medsos. Dan mereka percaya dengan informasi-informasi hoax, sehingga dia akhirnya benci kepada negara, kepada presiden. Salah satunya informasi tentang masalah izazah palsu. Walaupun hoax, tetapi ternyata masih banyak orang mempercayainya. Sehingga ketika orang sudah benci, akhirnya dia gelap mata bisa melakukan hal-hal yang di luar nalat. Demikian. Oke, jadi sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh perempuan ini? Apakah hanya ingin menimbulkan ketakutan saja begitu? Atau ada pesan lain yang ingin disampaikan dalam aksinya ini kalau Anda mengamatinya? Pesannya yang jelas dia menunjukkan eksistensinya. Bahwa kelompok ini ada dan bisa jadi orang-orang yang termakan hoax tentang masalah izazah presiden bahwa ini harus dibuka terang-benderang, padahal sudah jelas ini adalah sebuah informasi yang salah. Nah ini pentingnya bagaimana masyarakat mesikapi informasi-informasi yang hoax ini jangan sampai menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku. Nah ini bahaya lagi. Orang yang sudah gelap mata sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar. Menariknya, ini kan dia melakukan bermodal. Artinya sempi ini walaupun rakitan dan tidak ada proyektilnya. Tapi kan ini kan harganya jutaan. Artinya dia melakukannya ini sudah terencana. Walaupun mungkin tadi bisa jadi tidak berafiliasi dengan jaringan terang. Tapi dia punya jaringan misalnya penjual senjata yang rakitan ini kan memang bisa didapatkan ya. Karena memang sekarang tidak begitu ketat. Dengan uang berapa juta saja kita bisa mendapatkan senjata rakitan tersebut. Oke, baik. Mas Ken kalau kita melihat begitu mungkin aksi ini kita belum tahu ya apakah memang kemudian ia terafiliasi dengan organisasi tertentu begitu dan lain-lain. Tetapi saat ini dugaannya kalau tadi Anda melihat sepertinya seperti lone wolf gitu ya. Inisiatif sendiri begitu mereka ini dilakukan secara sendiri. Punya link yang cukup kuat untuk mendapatkan senjata rakitan. Dan pastinya ia juga tahu bagaimana ketatnya penjagaan di istana negara begitu. Nah, Anda melihatnya apakah memang ini benar-benar sendiri ia bisa melakukan atau kemudian bisa jadi memang terafiliasi? Ada kemudian kelompok ataupun mungkin orang tertentu yang memang akhirnya ia yang menjadi umpannya begitu. Ia yang kemudian harus melakukannya yang sebagai eksekusinya atau eksekutornya begitu. Saya khawatirnya ini menjadi awalan yang akan memicu kelompok-kelompok lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi akhirnya jaringan terorisme yang sesungguhnya beraksi, mereka belum melakukan tapi melihat ini sudah dimulai akhirnya bisa melakukan hal yang serupa dengan aksi yang lebih besar. Nah, ini kita berharap aparat meningkatkan kewaspadaan karena memang orang-orang yang seperti ini kan bisa jadi tidak termonitor karena hanya mereka mungkin bisa tak diterpapar lewat media sosial atau mungkin berguruh dengan orang yang salah tapi dia tidak berafiliasi dengan jaringan yang kita keluarkan terorisme. Nah, justru bahayanya mereka kalau coba, kalau sampai masuk kembali seperti ke Mabes Polri kan seolah-olah nanti ada istilah kecolongan dan lain sebagainya macam. Jadi kita berharap intelijen kita juga mengantisipasi jangan sampai apalagi ini jelang 2024 ini kan tensi politik juga akan semakin memanas otomatis nanti ini akan membahayakan dampaknya yang lebih besar. Oke, artinya harus ada peningkatan keamanan juga gitu ya dari pihak kepolisian dan perlu ada penelusuran lebih jauh takutnya aksi ini kemudian juga bisa berujung pada aksi yang lebih besar lagi atau menginspirasi tanda kutip gitu ya untuk adanya aksi-aksi serupa yang akan dilakukan seperti itu ya Mas Ken ya? Ya, dan kita juga berharap terutama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat karena hari ini saya melihat politik identitas ini sudah mulai kembali marak ujaran-ujaran kebencian atas nama agama sekarang juga sudah mulai meningkat tensinya dan kita berharap juga masyarakat cerdas informasi-informasi yang hoax ini yang belum validasi kebenarannya juga jangan mudah langsung kita share atau kita informasikan jangan sampai kita menjadi korban atau menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Baik, terima kasih Mas Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.